Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinda seorang mahasiswi baru yang berasal dari kota kecil Merasa sangat bersemangat ketika akhirnya ia diterima di universitas impiannya di kota besar Setelah beberapa hari mencari tempat tinggal yang cocok Ia akhirnya menemukan sebuah kos-kosan yang dekat dengan kampusnya Kosan itu nampak sederhana namun bersih Dengan halaman yang rapi dan lorong-lorong yang dipenuhi tanaman hias yang diletakkan di pot kecil Pemilik kos Ibu Wati adalah seorang wanita parubaya yang ramah dan selalu tersenyum Dinda merasa lega bisa menemukan tempat tinggal yang tenang dan nyaman Jauh dari hirupiku kehidupan kampus yang sibuk Saat pertama kali memasuki kos-kosan itu Dinda langsung merasa nyaman Lorong panjang yang menghubungkan kamar-kamar penghuni kos terlihat teratur Meskipun sedikit gelap Karena hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang tergantung di dinding Dinding lorong itu dicat dengan warna keren pudar Memberikan kesan tenang Namun juga sedikit suram Terutama di sudut-sudut yang tidak tersentuh cahaya lampu Kamar-kamar di sepanjang lorong itu berjejerapi Dengan pintu-pintu yang seragam Masing-masing dilengkapi dengan nomor kamar yang tertera di atasnya Ibu Wati membawa Dinda menuju kamarnya di ujung lorong Kamar ini yang paling nyaman dan tenang Ujar Ibu Wati Sambil membuka pintu kamar dengan kunci yang tergantung di gantungan kunci berbentuk bunga Dinda tersenyum dan menganggu Merasa bersyukur bisa mendapatkan kamar yang berada di sudut Jauh dari keramaian Kamar itu berukuran sedang Dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pepohonan rindang Cahaya matahari yang masuk dari jendela Memberikan nuansa hangat di dalam kamar tersebut Namun saat Dinda berjalan menyusuri lorong bersama Ibu Wati Matanya tertarik pada sebuah pintu di sisi lain lorong Yang berbeda dari pintu-pintu kamar lainnya Pintu itu terlihat lebih tua dan warnanya sudah pudar Di bagian atas pintu itu Terdapat sebuah gembok besar yang tergantung Menandakan bahwa pintu tersebut terkunci rapat Dinda merasa ada yang aneh dengan pintu itu Namun ia tidak ingin terlihat terlalu penasaran Jadi ia menahan diri untuk tidak bertanya saat itu juga Setelah memasuki kamarnya dan menaruh barang-barangnya Dinda duduk di tepi ranjang dan merasakan kelegaan yang luar biasa Namun pikirannya terus saja kembali pada pintu terkunci yang ia lihat di lorong tadi Rasa ingin tahunya semakin memuncal Ketika Ibu Wati kembali untuk memberikan beberapa informasi tentang peraturan pos Dinda tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya Bu, kalau boleh tahu pintu yang di ujung lorong itu kenapa digembok Mendengar pertanyaan itu Ekspresi Ibu Wati sekitika berubah Senyumnya yang tadi ramah kini hilang Tergantikan dengan raut wajah yang serius Oh pintu itu Ia berhenti sejenak Seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab Pintu itu sebaiknya tidak perlu kamu pikirkan Kamar itu sudah lama tidak digunakan Dan sekarang dikunci untuk alasan keamanan Saya harap kamu tidak mendekati atau mencoba membuka pintu itu Ini demi kebaikanmu sendiri Dinda merasa bulu kuduknya meremang mendengarkan penjelasan singkat Ibu Wati Meskipun jawabannya terdengar sederhana Ada nada serius dan tegas Yang membuat Dinda tidak berani bertanya lebih jauh Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis Mencoba menyembunyikan rasa penasaran yang masih mengelayuti pikirannya Setelah Ibu Wati meninggalkan kamar Dinda berusaha mengalihkan perhatiannya dengan merapikan barang-barang Dan menata kamarnya agar terasa lebih nyaman Namun malam itu ketika Dinda mencoba untuk tidur Pikirannya terus kembali pada pintu yang terkunci itu Apa yang membuat pintu itu begitu istimewa Hingga harus digembok Dan kenapa Ibu Wati begitu tegas melarangnya untuk mendekati Suara angin malam yang berdesir di luar jendela kamarnya Menambah kesan misterius yang Dinda rasakan Di tengah keheningan malam Ia mulai mendengar suara-suara aneh Suara yang seolah datang dari balik pintu yang terkunci itu Suara itu terdengar seperti bisikan pelan Atau mungkin suara langkah kaki yang sangat lembut Dinda berusaha meyakinkan dirinya Bahwa itu hanya imajinasinya saja Bahwa ia terlalu lelah setelah seharian beraktifitas Namun semakin ia mencoba mengabaikan suara itu Semakin jelas pula suara itu terdengar di telinganya Ketika akhirnya ia berhasil memencamkan mata Dan tenggelam dalam tidurnya Mimpinya dipenuhi dengan bayangan pintu terkunci itu Dalam mimpinya Dinda melihat dirinya berjalan mendekati pintu itu Dan saat ia mencoba membukanya Pintu itu terbuka dengan sendirinya Memperlihatkan kegelapan yang pekat di baliknya Sebelum ia sempat melihat lebih jauh Dinda terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya Malam pertama di kosan baru ini Membawa perasaan yang tidak nyaman Meskipun kamar barunya tenang dan nyaman Dinda tidak bisa mengusir perasaan ganjil yang mulai menyelimuti pikirannya Ia hanya berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa kejelasan Atau setidaknya membuatnya bisa melupakan misteri pintu terkunci itu Namun tanpa ia sadari Malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan menguncang kehidupannya di kosan tersebut Hari-hari Dinda di kosan barunya berjalan seperti biasanya Ia bangun pagi, pergi ke kampus mengikuti kuliah, dan pulang sore hari Namun setiap kali ia kembali ke kosannya Pikirannya selalu terjebak pada satu hal Pintu terkunci di ujung lorong Pintu itu terus menghantui pikirannya Meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya Setiap kali ia melewati lorong tersebut Matanya secara otomatis melirik ke arah pintu itu Dan perasaan tidak nyaman segera menyelemuti dirinya Suara-suara aneh yang Dinda dengar di malam pertama Ternyata bukan hanya hayalan saja Beberapa malam setelahnya Suara-suara itu kembali terdengar Kadang seperti bisikan Kadang seperti langkah kaki yang bergerak berlahan di dalam kamar terkunci itu Suara itu selalu muncul di tengah malam Saat suasana di kosan begitu sunyi Hingga setiap suara kecil terdengar jelas Malam berikutnya Dinda mencoba mengalihkan pikirannya Dengan menonton film di laptopnya hingga larut malam Ia berharap rasa kantuk akan membuatnya tertidur dengan cepat Tanpa harus mendengarkan suara-suara aneh itu lagi Namun saat dia sedang asik menonton Lampu kamar tiba-tiba berkedip beberapa kali Sebelum akhirnya padam Suasana kamar yang tadinya hangat Mendadak berubah mencekam dalam kegelapan total Dinda merabah-rabah meja di samping tempat tidurnya Mencari ponselnya untuk menyalakan lampu senter Saat ia menyalakan senter Pantulan cahaya itu memantul ke dinding Menciptakan bayangan yang bergerak-gerak karena tangannya yang gemetar Ketika Dinda memutuskan untuk keluar dari kamar Dan menuju ke lorong Ia mendapati lorong itu juga gelap bulita Satu-satunya cahaya berasal dari rembulan Yang samar-samar masuk melalui jendela di ujung lorong Berlahan ia melangkah ke luar kamarnya Merasa ragu tapi juga penasaran Apakah penghuni lain mengalami hal yang sama Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu kamar siapapun Matanya tertarik pada sesuatu yang bergerak di ujung lorong Tepat di depan pintu yang terkunci itu Dinda merasakan jantungnya berdetak kencang Ketika ia menyadari apa yang dilihatnya Di sana di ujung lorong yang gelap Terlihat bayangan putih melintas cepat Seperti sosok yang tinggi dan kurus Bayangan itu nampak seolah-olah sedang mengambang Bukan berjalan Dan langsung menghilang begitu saja ke dalam kegelapan Seketika Dinda merasa seluruh tubuhnya membeku Meski hanya sesaat Bayangan itu meninggalkan pesan mendalam di pikirannya Ia berdiri terpaku di tempatnya Terlalu ketakutan untuk bergerak atau bahkan bernafas Setelah beberapa detik yang merasa seperti seabat Dinda akhirnya berhasil menguasai diri Dan segera berlari kembali ke kamarnya Pintu kamar ditutupnya dengan cepat dan dikunci rapat Kesokan paginya Dinda bangun dengan perasaan cemas Ia mencoba meyakinkan dirinya Bahwa apa yang ia lihat mungkin hanyalah bayangan yang dipantulkan dari luar jendela Namun jauh di dalam hatinya Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu Selama sarapan Dinda mendengar beberapa penghuni kos berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami Beberapa dari mereka mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari Sementara yang lain merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan Salah satu penghuni seorang gadis yang bernama Rina Bahkan bercerita bahwa ia pernah melihat sosok kecong Melintas cepat di lorong saat ia terbangun di tengah malam Untuk pergi ke kamar mandi Aku tahu itu terdengar gila Kata Rina dengan suara yang bergetar Tapi aku yakin apa yang kulihat nyata Sosok itu tinggi terbungkus kain kafan Dan bergerak dengan cara yang tidak seharusnya manusia bergerak Aku tidak tahu apa itu Tapi setelah kejadian itu Aku selalu menyalakan lampu kamarku sepanjang malam Dinda mendengarkan cerita itu dengan cermat Dan ia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya mungkin bukan kebetulan Ada sesuatu yang sangat salah dengan kamar terkunci itu Dan entah bagaimana Kehadiran mistris itu mempengaruhi seluruh kosa Pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab Mengapa pintu itu dikunci dengan gembok yang besar Apa yang ada di balik pintu itu Dan yang paling penting Mengapa Ibu Wati begitu tegas melarang siapapun mendekati pintu itu Malam harinya meskipun rasa takut masih menguasai dirinya Dinda merasa dorongan yang kuat untuk menceritahu lebih banyak Ia tahu bahwa rasa penasaran ini mungkin membawanya ke dalam bahaya Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya Semakin besar dorongan itu Dinda duduk di kamarnya dengan lampu yang menyala Ia tidak berani mematikan lampu Takut jika kegelapan akan memancing munculnya bayangan yang tidak diinginkan Tapi meskipun dengan lampu yang menyala Perasaan aneh itu tetap ada Suara-suara aneh itu kembali terdengar Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya Langkah kaki berat Bisikan samar Dan sesuatu yang menyeret di lantai Semua bercampur menjadi satu dalam keheningan malam Dengan tangan yang gemetar Dinda menutup telinganya Berharap bisa menghilangkan suara-suara itu Namun suara tersebut tetap terdengar Seolah-olah memanggilnya untuk mendekat ke pintu terkunci itu Dinda tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan lebih baik dari ini Teror yang ia alami bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan Ia mulai merasa bahwa kos-kosan ini menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa dibungka Malam itu setelah kembali dari kampus Dinda merasa tubuhnya begitu lulah Tetapi pikirannya tetap tidak bisa tenang Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan terus menghantui dirinya Ia berusaha sibuk dengan tugas-tugas kuliah Berharap bisa mengalihkan perhatian dari pintu yang terkunci itu Namun bayangan tentang sosok pocong yang dilihatnya terus menghantui pikirannya Seperti malam sebelumnya Saat langit mulai gelap Suasana kos-kosan berubah Ketenangan yang biasanya terasa nyaman Kini berubah menjadi mencekam Pukul 11 malam ketika seluruh penghuni kos sudah nampak terlelap Dinda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang terkunci itu Ia tahu ini mungkin keputusan yang berbahaya Tetapi dorongan untuk mencari tahu lebih kuat Daripada rasa takutnya Dengan senter di tangannya Ia keluar dari kamar dan berjalan berlahan menyusuri lorong yang gelap Ketika Dinda mendekati pintu yang terkunci itu Ia merasakan hawa dingin yang semakin kuat Setiap langkah yang diambilnya terasa berat Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba menghentikannya Namun ia tetap melangkah maju Meskipun rasa takut terus menyelimuti hatinya Ia berhenti tepat di depan pintu itu Dan sejenak ia merasakan keberadaan sesuatu di sekitarnya Sesuatu yang tidak terlihat Tetapi terasa sangat nyata Dengan tangan yang gemutar Dinda mengarahkan senter ke arah pintu itu Cahaya senter memperlihatkan gembok besar yang menguci pintu Tetapi anehnya Gembok itu nampak berkarat dan usang Seolah-olah sudah sangat lama tidak digunakan Dinda mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya Tetapi rasa takutnya semakin memuncak Suara-suara aneh yang tadi terdengar samar kini semakin jelas Suara langkah kaki yang berat Disertai dengan suara seretan yang mengerikan Dinda tahu bahwa apa yang dilakukannya sangat berbahaya Tetapi ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur Dengar ragu-ragu ia menyentuh gembok itu Anehnya gembok yang nampak besar dan kuat itu Tiba-tiba terbuka dengan mudah Seolah-olah sudah lama menunggu untuk dibuka Pintu kayu itu berdiri pelan saat Dinda mendorongnya Memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya Namun sebelum ia sempat melihat lebih jauh Sesuatu yang tak terduga terjadi Dari dalam kamar itu muncul sosok yang tinggi dan kurus Terbungkus kain kafan putih Sosok itu melayang keluar dari kegelapan Begerak berlahan ke arah Dinda Wajah Dinda pucat pasi Dan ia merasa jantungnya hampir berhenti berletak Sosok itu ternyata pocong Berada sangat dekat dengannya Matanya yang gelap dan kosong Seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya Dinda terpaku di tempatnya Tak mampu bergerak atau berteriak Pocong itu melayang semakin mendekat Dan Dinda bisa merasakan dinginnya udara yang dibawanya Suara nafasnya terdengar berat Dan seolah-olah ruangan di sekitarnya tiba-tiba menyempit Pocong itu terus melayang Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu Tetapi yang terdengar hanya desahan lemah yang menyeramkan Akhirnya dalam keputusasaan Dinda berhasil menemukan kekuatan untuk berlari Ia berbalik dan lari secepat mungkin Meninggalkan pintu itu yang terbuka lebar Jantungnya berdegap kuncang Dan nafasnya tersengah-sengal ketika ia sampai di kamarnya Tanpa berfikir panjang Ia menguci pintu kamar dengan cepat Tubuhnya gemetar hebat Malam itu Dinda tidak bisa tidur Setiap kali ia memenjamkan mata Bayangan pocong itu muncul kembali Seolah-olah mengejarnya dalam mimpi Ia mulai bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini Mengapa pintu itu dikunci Dan mengapa ada pocong yang muncul dari dalamnya Ia merasa bahwa teror yang dialaminya baru saja dimulai Dan entah bagaimana Ia terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya Pagi harinya Dinda bangun dengan wajah yang letih Dan mata yang sembap Karena kurang tidur Bayangan pocong yang muncul di lorong malam sebelumnya Masih segar diingatannya Dan ketekutan itu belum juga hilang Ketika Dinda bertemu dengan penghuni lainnya di ruangan makan Ia menyadari bahwa ada perubahan pada mereka Wajah-wajah mereka yang biasanya ceria Sekarang nampak pucat dan cemas Beberapa dari mereka berbicara dengan suara pelan Seolah-olah takut ada sesuatu yang mendengar Dinda mendekati Rina Salah satu teman kosnya yang paling dekat Dan mencoba bertanya Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi tadi malam Aku tidak bisa tidur semalaman Bisik Rina dengan suara yang gemetar Ada suara ketukan di pintu kamarku Tapi ketika aku membuka pintu Tidak ada siapa-siapa Ini sudah terjadi beberapa kali Sejak aku tinggal di sini Tapi tadi malam Ketukannya semakin keras Dinda merasa merinding mendengarkan cerita Rina Apakah kau pernah melihat sesuatu yang aneh Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar Rina mengangguk wajahnya nampak semakin pucat Aku pernah melihat bayangan putih di lorong Mirip pocong Awalnya aku pikir itu hanya bayanganku saja Tapi semakin lama semakin jelas Aku tidak tahu harus bagaimana Dinda Aku takut Dinda terdiam merasa semakin cemas Ia tidak bisa menggabahkan apa yang telah ia alami sendiri Terlebih lagi setelah mendengarkan cerita Rina Ia merasa bahwa kosan ini benar-benar dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Hari itu Dinda mencoba fokus pada tugas-tugas kuliahnya Tapi pikirannya terus melayang kembali ke pintu yang terkunci itu Ia tidak bisa melupakan sosok pocong yang muncul begitu ia membuka pintu Dan suara-suara aneh yang terus terdengar setiap malam Ketika malam tiba Dinda merasakan kecemasan yang semakin menjadi-jadi Ia tahu bahwa malam ini mungkin akan sama seperti malam sebelumnya Penuh dengan ketakutan dan suara aneh Sekitar pukul 10 malam Saat Dinda baru saja selesai mandi dan bersiap-siap untuk tidur Ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya Ketukan itu terdengar sangat halus Hampir seperti bisikan Dinda merasa seluruh tubuhnya menegang Ia berdiri diam di tengah kamar Menunggu apakah ketukan itu akan terdengar lagi Beberapa detik kemudian Ketukan itu terdengar lagi Kali ini lebih keras Jantung Dinda berdebar kencang Ia ragu-ragu untuk membuka pintu Tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk Memaksanya untuk bergerak Dengan tangan yang gemutar Ia memutar kuci pintu dan membukanya berlahan Di hadapannya hanya ada lorong yang gelap dan kosong Tidak ada siapapun di sana Tapi Dinda bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti dirinya Tiba-tiba dari ujung lorong Terdengar suara langkah kaki yang berat dan lambat Dinda menahan nafas Mencoba mencari sumber suara itu Langkah kaki itu terdengar semakin dekat Dan dari kegelapan di ujung lorong Muncul sosok kocong yang melayang dengan gerakan yang tidak wajar Matanya yang gelap dan kosong menatap lurus ke arah Dinda Seolah-olah mencari sesuatu Dinda merasa kakinya melemas Dan ia mundur berlahan ke dalam kamarnya Pocong itu semakin mendekat Dan Dinda bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin Suara seretan kain pocong yang melayang itu membuat bulu kuduknya meremang Dinda tidak tahu harus berbuat apa Tubuhnya terasa kaku dan pikirannya kosong Karena ketakutan yang luar biasa Ketika pocong itu berada tepat di depan pintu kamarnya Dinda merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya Sosok itu berdiri diam Hanya beberapa langkah dari pintu Kemudian tanpa peringatan Pocong itu mengangkat tangannya yang terikat di samping tubuhnya Dan dengan gerakan yang cepat Mengetuk pintu kamar Dinda dengan keras Ketukan itu terdengar begitu nyata Seolah-olah mencoba menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib Dinda menjerit ketakutan Dan tanpa berfikir panjang Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya Ia berlari ke tempat tidurnya Menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya Berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir Namun suara ketukan itu tidak berhenti Pocong itu terus mengetuk pintu kamarnya Kali ini lebih keras dan lebih cepat Setiap ketukan terasa seperti pukulan langsung ke jantung Dinda Dia menutup telinganya dengan kedua tangan Mencoba menghilangkan suara itu Tapi ketukan tersebut semakin keras Mengema di seluruh kamar Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya Ketukan itu akhirnya berhenti setelah beberapa waktu Tapi suara langkah kaki dan seretan kain pocong Terus terdengar di lorong sepanjang malam Dinda tidak berani keluar dari bawah selimutnya Dan ia hanya bisa berdoa Agar teror ini segera berakhir Pagi harinya Dinda terbangun dengan tubuh yang lemas dan mata yang sembak Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini Teror yang terjadi setiap malam semakin parah Dan ia merasa bahwa sosok pocong itu semakin dekat Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepadanya Malam ini Dinda memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terus menerus di teror tanpa melakukan apapun Ia sadar bahwa ketakutan ini tidak bisa dibiarkan terus menguasainya Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki Ia memutuskan untuk menghadapi sosok pocong itu Ia merasa bahwa jika ia tidak menghadapinya sekarang Ia mungkin tidak akan pernah bisa melirikan diri dari teror ini Ia menunjukkan pukul 12 malam Ketika Dinda mematikan lampu kamarnya Dan duduk di atas tempat tidur Suasana di kosan itu benar-benar sunyi Bahkan lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya Hanya ada suara angin yang berhembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka Dinda mencoba mengatur nafasnya Berusaha menenangkan diri Ia tahu bahwa sosok pocong itu akan datang Seperti malam-malam sebelumnya Tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi Namun kali ini bukan di pintu kamarnya Melainkan di pintu depan kos-kosannya Dinda tertegun Merasa heran karena ketukan itu berbeda dari biasanya Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut mendorongnya Untuk keluar dari kamar Dengan langkah hati-hati Dinda membuka pintu kamarnya dan berjalan menuju ke pintu depan Ketika ia mencapai pintu depan Ia bisa melihat sesuatu yang samar melalui jendela kecil di samping pintu Ada sosok putih berdiri di luar Menampak jelas meskipun terbungkus oleh kegelapan malam Ternyata itu pocong yang selama ini menghantui kosan ini Namun ketukan di pintu tidak berhenti Pocong itu nampak lebih nyata daripada sebelumnya Seolah-olah ia adalah bagian dari dunia ini Bukan sekedar bayangan dari dunia lain Ketukan itu terdengar lagi Membuat jantungnya berdegup semakin kencang Dinda tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi Ia harus menghadapi sosok itu Apapun yang terjadi Dengan tangan gemetar ia membuka pintu depan Pocong itu berdiri tepat di depannya Dan Dinda bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Sosok itu tidak bergerak Hanya berdiri diam dengan mata gelapnya yang menatap lurus ke arahnya Siapa kau? Tanya Dinda dengan suara yang gemetar Meskipun ia tahu bahwa pocong itu tidak akan menjawab Namun sesuatu mengejutkan terjadi Pocong itu bergerak Atau lebih tepatnya melayang berlahan mendekat ke arah Dinda Suara seretan kain kafannya bergemar di telinga Dinda Membuatnya ingin menjeri Tapi ia tidak bisa bergerak Saat pocong itu semakin dekat Dinda merasakan seolah-olah dunianya mulai memudar Pandangan di sekitarnya menjadi kabur Dan suara-suara mulai terdengar seperti gema yang jauh Namun sebelum semuanya menjadi gelap Pocong itu berhenti Tangannya yang terikat bergerak berlahan Menunjuk ke arah yang tak jelas di dalam kos-kosan Dinda mengerurkan kening Bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh pocong itu Ia mengikuti arah jari pocong tersebut Dan matanya tertuju pada pintu kamar yang terkunci Pintu yang selama ini selalu menjadi sumber ketakutan dan misteri Dinda merasakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekati pintu itu Meskipun rasa takutnya semakin besar Dengan langkah gemutar Dinda berjalan menuju ke pintu tersebut Setiap langkah terasa seperti beban berat yang menariknya ke bawah Namun ia tetap melangkah maju Ketika ia mencapai pintu itu Pocong tersebut sudah tidak terlihat lagi Dinda merasa seolah-olah ia berada di antara dua dunia Ia menetap pintu yang terkunci itu Merasakan hawa dingin yang mengalir dari baliknya Ketika ia meraih gagang pintu Ia merasa sesuatu yang aneh Pintu yang biasanya terkunci kini terasa terbuka Dengan berlahang Dinda mendorong pintu tersebut Dan ia segera disambut oleh kegelapan yang pekat Namun di dalam kegelapan itu Dinda bisa melihat sesuatu yang samar Sebuah bayangan yang nampaknya adalah sosok manusia Tetapi terbungkus rapat dengan kain kafan Ia berdiri diam di sudut ruangan Ia berdiri diam di sudut ruangan Menatap Dinda dengan mata yang penuh penderitaan Dinda merasa lehernya tercekik oleh ketakutan Namun ia tidak bisa mundur lagi Ia mengambil langkah maju untuk mendekati sosok itu Dengan nafas yang tertahan Dinda menyadari bahwa ada lebih dari satu sosok di ruangan itu Ada beberapa pocong Semuanya berdiri diam di sudut-sudut ruangan Seolah-olah menunggu sesuatu Di tengah ruangan Dinda menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat Ada sebuah foto lama yang terletak di atas meja kecil yang berdebu Foto itu menggambarkan sebuah keluarga Tetapi wajah-wajah mereka telah memudar Kecuali satu wajah Wajah seorang gadis kecil yang nampak sangat mirip dengan Dinda Hatinya berdebar kencang Gadis kecil itu memiliki mata yang sama dengan dirinya Senyum yang sama juga Tanpa disadari Dinda merasakan air matanya mulai mengalir Dinda menyadari bahwa pocong-pocong ini mungkin bukanlah hantu-hantu biasa Mereka mungkin adalah anggota keluarganya Atau setidaknya mereka memiliki hubungan dengan dirinya Berlahan Dinda menurunkan foto itu Dan menatap ke arah pocong-pocong yang masih berdiri diam di sekelilingnya Apa yang kalian inginkan dariku? Bisiknya Suaranya hampir tidak terdengar Tiba-tiba salah satu pocong melangkah maju mendekati Dinda Sosok itu tidak lagi menakurkan seperti sebelumnya Ada sesuatu yang berbeda kali ini Sebuah rasa damai yang aneh Sosok pocong itu berhenti di hadapan Dinda Dan meskipun wajahnya tidak jelas Dinda bisa merasakan sebuah senyuman lemah dari balik kain kafan Seolah-olah ada sesuatu pemahaman yang muncul di antara mereka Dan Dinda merasa beban yang menghimpitnya berlahan menghilang Pocong-pocong lainnya juga mulai menghilang Satu persatu meninggalkan Dinda sendirian di ruangan itu dengan foto di tangannya Dinda berdiri di sana Dalam keheningan yang mendalam Kosan ini telah membuat teror yang tak terbayangkan dalam hidupnya Namun kini ia menyadari Bahwa teror tersebut mungkin adalah panggilan untuk menceritahu lebih banyak tentang dirinya sendiri Tentang keluarganya yang mungkin telah lama hilang Ketika Fadjar mulai menyingsing Dinda keluar dari ruangan itu dengan hati yang lebih tenang Ia tahu bahwa kosan ini masih menyimpan banyak misteri Tetapi untuk saat ini Ia telah menemukan sebagian dari jawabannya Ia mungkin tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi di tempat ini Tetapi setidaknya Ia telah berdamai dengan Pocong-pocong yang selama ini menghantui dirinya Kosan tersebut pernah menjadi milik sebuah keluarga yang sangat kaya beberapa dekade yang lalu Keluarga ini mengalami tergedi besar Salah satu anggota keluarga Seorang gadis kecil Hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan Keluarga tersebut kemudian jatuh dalam kegelapan dan kemiskinan Dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan penuh peneritaan Hantu Pocong yang menghantui kosan itu Adalah arwah dari anggota keluarga ini Terikat pada tempat tersebut karena tergedi yang mereka alami Dinda tanpa disadari Adalah keturunan dari keluarga tersebut Kakek atau nenek Dinda adalah saudara jauh dari gadis kecil yang hilang Sebagai keturunan dari keluarga tersebut Dinda adalah kunci untuk mengungkap misteri yang melingkupi kosan tersebut Dan memberi kedamaian pada arwah tersebut Dalam prosesnya Dinda harus menghadapi teror yang dihadapi hantu itu Untuk menemukan jawaban dan mengakhiri siklus peneritaan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakatuh